Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Marsekel, Suryadharma, Neglasari, Kota Tangerang pada Senin 15 November 2021. Kejadian tersebut melibatkan truk pengangkut tanah dengan angkutan kota atau angkot. Akibat kejadian ini, tidak ditemukan korban meninggal dunia, namun lima orang mengalami luka parah. Dikutip dari Tribunjakarta.com, Kanit Laka Satelantas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Danardono, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi pada Senin 15 November 2021. Ia mengatakan peristua itu berawal saat kendaraan dam truk melaju dari arah Sela Pajang menuju kota Tangerang. Sesampainya di lokasi kejadian, tepatnya di seberang SPBU Neglasari, sebuah truk menabrak badan belakang sebelah kiri kendaraan angkot bernomor polisi B2510Z. Kemudian kendaraan angkot menabrak pohon dan pengemudi dam truk melarikan diri hingga terjadilah kecelakaan lalu lintas. Akibat kecelakaan itu, pengemudi dan penumpang kendaraan angkot mengalami luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Selain itu, tiga orang korban lainnya juga ikut dilarikan ke Rumah Sakit Sitanala. Daerah mengatakan saat ini kondisi kendaraan angkot mengalami kerusakan cukup parah. Informasi sementara, pengemudi angkot berinisial M mengalami luka pada wajah dan kaki kiri patah. Sedangkan penumpang depan yang berinisial H mengalami luka di kaki serta bahu kiri memar. Sementara itu, korban I mengalami luka memar di kepala dan bahu kiri. Kemudian, korban M mengalami luka robek di kaki kiri serta korban IS mengalami lecet di tangan, luka robek di kaki kiri, dan bahu kanan memar. Sampai saat ini, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP guna penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Tenang lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.